Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Sukses menyumbang sejumlah medali dalam pekan olahraga nasional ke-20 di Papua, Universitas Dianuswantor Sumarang kembali ambil bagian dalam sejumlah event nasional. Salah satunya aplikasi karya mahasiswa Udinus yang hadir dalam kegiatan Apresiasi Kreasi Indonesia 2021 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2021 kembali digelar di Kota Sumarang pada tanggal 6 hingga 7 Oktober dengan menghadirkan 52 jenama atau merek dari Sumarang dan Banyumas. Mereka adalah pelaku ekonomi kreatif terpilih dari subsektor fashion, kria, kuliner, aplikasi, game, musik, dan film. Dan karya mahasiswa Udinus yakni aplikasi Culture Academy Indonesia menjadi salah satu bagian dalam pameran ini. Mereka berhasil lolos Kurasi Nasional Apresiasi Kreasi Indonesia 2021 dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Aplikasi yang dibuat sejak tahun 2018 ini fokus dalam upaya pengembangan dan pelatihan bagi industri usaha kecil, mikro, dan menengah. Pembuatan aplikasi ini sendiri didasarkan pada keprihatinan dan peluang saat melihat 65% produk dari UMKM yang kualitasnya belum memenuhi standar internasional dan produktivitasnya masih rendah. Atas dasar keprihatinan dan kami melihat peluang banyaknya UMKM yang terdapat di Indonesia yang memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan usaha mereka sehingga kami berinisiatif untuk membuat Culture Academy ini dan membantu UMKM-UMKM tersebut agar berhasil ekspor dan meningkatkan usaha mereka. Jadi di dalam Culture Academy itu terdapat video tutorial, di mana di dalam video tersebut terdapat modul video yang telah divalidasi langsung oleh perusahaan yang berhasil ekspor. Selanjutnya ada one-on-one mentoring, di mana para customer akan di-mentoring dengan mentor-mentor pilihan yang disesuaikan dengan permasalahan dari UMKM tersebut. Selanjutnya adalah live class. Dalam sesi last class ini terdapat sesi interaksi secara langsung antara mentor dengan seluruh UMKM. Dan selanjutnya adalah access market. Apa itu access market? Itu dapat menghubungkan UMKM dengan perusahaan yang siap membeli produk mereka. Saat ini ada 1.573 UMKM yang bergabung dalam Culture Academy, di mana 773 di antaranya telah berhasil ekspor dan bekerjasama dengan 46 desa untuk membantu UMKM. Dan berdasarkan statistik ekonomi kreatif, jumlah pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah ada sekitar 1,41 juta UMKM, dengan 69,80 persen dari sektor kuliner dan 16,96 persennya dari sektor fashion. Dan ini menjadi potensi besar untuk terus memperkuat sektor ekonomi kreatif, sehingga dapat memulihkan ekonomi dan membuka kembali lapangan kerja.